Pesepak bola terbaik di dunia, Lionel Messi berhasil meraih tropi Piala Dunia 2022 dan layak menyandang status the one and only goal. Sementara di saat Lionel Messi berhasil menjuarai Piala Dunia 2022 pada minggu 18 Desember kemarin, pesepak bola dari Portugal, yakni Cristiano Ronaldo, turut menjadi trending di Twitter. Berdasarkan pantauan Tribun News pada hari ini, Senin 19 Desember, cuitan dengan nama Ronaldo telah menyentuh hingga angka Rp688.000. Lalu, apa yang membuat Ronaldo trending di Twitter? Hal tersebut dikarenakan Ronaldo merupakan rival sejati Messi. Sehingga kedua pemain itu kerap dikaitkan satu sama lain. Seperti diketahui, Piala 2022 kali ini menjadi panggung keduanya untuk adu tajam. Diketahui, usai Argentina berhasil menjadi juara Piala Dunia 2022 menimbulkan kembali perdebatan mengenai siapa yang lebih baik antara Ronaldo dan Messi. Namun, usai Messi menjadi juara Piala Dunia 2022, La Pulga tersebut lebih layak menyandang status gold ketimbang Ronaldo. Hal tersebut disebabkan oleh gelar di turnamen mayor, yakni seperti World Cup menjadi faktor pembeda yang paling jelas. Seperti diketahui, Cristiano Ronaldo memang sempat berhasil membawa Portugal menyambet gelar Euro 2016. Namun, Lionel Messi juga tak kalah epik saat membantu Argentina meraih titel juara Copa Amerika pada tahun lalu. Akan tetapi, hal yang membedakan Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo kali ini tentu gelar juara Piala Dunia yang dirainya. Sepanjang karir profesionalnya, Messi berhasil membukukan satu gelar juara Piala Dunia pada edisi 2022. Sementara, dengan Cristiano Ronaldo belum pernah sama sekali. Kemudian, Ronaldo dan Messi memang sama-sama membukukan rekor di Piala Dunia 2022. Akan tetapi, Messi lebih banyak dan bahkan dapat disebut telah panen rekor pada turnamen mayor 4 tahunan di Qatar. Seperti diketahui dilansir dari FIFA, pemain yang berusia 35 tahun itu resmi mengukuhkan diri sebagai pesepak bola dengan jumlah MOTM terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia. Yakni, sebanyak 11 kali dari 5 edisi Piala Dunia yang diikut sertakan. Apabila dibandingkan, Ronaldo masih tetap kalah jauh dari Lapulga tersebut. Pasalnya, CR7 baru mengantongi 7 MOTM selama berlaga di Piala Dunia. Kemungkinan jumlah tersebut tak akan bertambah lagi, mengingat Ronaldo berencana pensiun dari timnas usai tersingkir dari Piala Dunia 2022. Terlebih, Lionel Messi telah memegang catatan rekor sebagai penampil terbanyak sepanjang masa di Piala Dunia. Bahkan, hingga melewati catatan ex-timnas Jerman Lothar Matthaus. Hebatnya, Lapulga tersebut juga menjadi sosok pertama yang kerap mencetak gol setiap pertandingan fase di Piala Dunia. Selain itu dilansir dari Gol Internasional, Messi menjadi pemain pertama yang berhasil memberikan gol dan asis sekaligus dalam satu pertandingan pada empat laga yang berbeda di Piala Dunia. Seperti diketahui, Messi dan Ronaldo sama-sama berperan menjadi leader atas pengalamannya di bidang tersebut. Namun, dua pesepak bola itu yang merupakan peraih balon d'or terbanyak memiliki hasil yang berbeda dalam mengembang tugasnya. Dalam Piala Dunia 2022, Ronaldo turut menjadi bulan-bulanan kabar negatif lantaran performanya yang terus menurun. Bahkan, beberapa kali ia juga mendapat kritik karena tingkahnya yang selalu mengundang kontroversi. Yakni saat keputusan Fernando Santos, selaku pelatih Portugal kerap membangku cadangkannya. Hal tersebut tentunya berbeda dengan Messi. La Pulga itu dapat memikul peran yang dipercayakan Scaloni dengan baik. Tak cuma sebagai kapten, namun sekaligus juga sebagai motivator sejumlah temannya. Seperti yang telah diberitakan, Messi berhasil menggendong timnas Argentina di Piala Dunia 2022 kali ini, baik dari segi mentalitas dan performanya. Terima kasih telah menonton!